Lesti Kejora panen cibiran saat kembali manggung Lesti Kejora kembali manggung di depan publik usai terjerat kasus KDRT oleh suaminya, Rizky Bilar. Publik pun ramai memberi sindiran untuk Lesti Kejora, istri Rizky Bilar yang kini kembali manggung. Pasalnya Lesti Kejora kembali manggung seperti tidak terjadi apa-apa dengan Rizky Bilar. Kabar terbarunya, Lesti Kejora tampil di konser Betran Peto pada Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022 kemarin. Pedangdut bersuara merdu itu terlihat sangat ceria dan prima saat berduet bersama putra angkat Ruben Onsu. Padahal, sebelumnya Lesti disebut kerongkongannya mengalami pergeseran akibat alami KDRT. Namun pada malam itu, Lesti Kejora tampil ciamik dengan suara merdu yang dimiliki. Momen penampilan Lesti Kejora bernyanyi bersama Betran Peto itu banyak kembali diunggah oleh akun-akun gosip, terutama Ad Lambe Garis Bawah danu Garis Bawah Oficial 99. Penampilan perdana Lesti Kejora usai kasus KDRT-nya itu menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang bersyukur jika kini kondisi Lesti Kejora sudah sangat membaik dan ceria kembali. Bahkan, aksi menyanyi Lesti Kejora dengan suara merdunya itu membuat publik lega, lantaran luka yang dialami akibat KDRT Rizki Bilar tidak mengganggu pita suaranya. Akan tetapi, banyak pula yang memberikan sindiran terhadap Lesti Kejora yang kini sudah mulai bekerja kembali. Publik pun ramai menyindir Lesti Kejora yang telah kembali bekerja untuk mencari nafkah untuk Rizki Bilar. Terlebih kini, Rizki Bilar banyak dicekal untuk tidak tampil di televisi buntut tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora. Alhamdulillah Dede udah bisa cari nafkah lagi buat kakak. Kakak tenang aja duduk rumah aja biar Dede cari nafkah. Semangat cari nafkahnya buat kakak ya Dede. Alhamdulillah ATM kakak udah aktif lagi hehehe. Dede kerja buat kakak yang guanteng. Lesti Kejora kembali tampil menghibur masyarakat di acara konser bertajuk It's My First di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022, malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!